Shederalun terungkap kronologi anggota TNI ditemukan di jalan dalam keadaan tangan terikat dan wajahnya di lakban. Anggota TNI yang diikat dan di lakban itu menjadi korban perampokan supir travel saat ia mudik ke Semarang. Video yang menampilkan kondisinya viral di media sosial. Dikutip Tribun Jatim.com dari Tribun Jateng, Serka MH berangkat dari Sorong, Papua menaiki pesawat turun di Bandara Soekarno-Hatta. Lalu Serka MH rencananya naik bus, namun ia dialihkan untuk naik travel. Ia diturunkan di tepi jalan area sawah desa kebandingan kecamatan Gedung Banteng, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Jumat 7 April 2023 usai dirampok. Korban yang berdinas di lantama 14 sorong tersebut hendak pulang ke kampung halaman di kecamatan Jambu, Kabupaten, Semarang. Korban mengaku bahwa bus yang ditunggunya tidak berangkat dan seorang agen bus menawarkan mobil travel untuk membawanya. Saat di dalam mobil, korban merasakan ada yang janggal dengan keberadaan dua orang penumpang lain yang dijemput oleh supir mobil tersebut. Kemudian korban merasa pingsan dan saat terbangun, ia sudah dalam keadaan terikat di ATM BRI sambil dipaksa menyampaikan pin dan ditodong pisau di punggungnya. Pelaku berhasil mengambil uang sebesar 2,7 juta rupiah dari ATM BRI, sementara uang di ATM BCA tidak berhasil diambil. Selamat menikmati. Selamat menikmati.